Kemudian kita kelompokkan lagi nih, yang namanya oil and dissolve gas expansion. Oke, jadi seperti yang saya bilang kemarin, ketika kita memproduksikan minyak dan gas, tekanan akan turun. Ketika tekanan turun, minyak dan gas tersebut akan ekspansi, akan mengembang. Oke, nah pengembangannya itu atau peningkatan volume itu, namanya mengembang itu kan peningkatan volume, itu kita representasikan menjadi EO yang adalah BO dikurang BOI plus RSI minus RS dikali BG. Terus kita juga menyatakan gas cap expansion, dan itu rumusnya adalah BOI dalam kurung BG bagi BGI dikurang 1. Terakhir, kita juga nyatakan conat and rock expansion menjadi EFW. Oke, F ini formation, W itu water. Oke, jadi ekspansi dari formation dan dari water atau conat water. Itu rumusnya adalah ini. Oke, nah 4 ini sebenarnya diambil dari yang ini. Cuman kita preteli satu-satu, dan kita kelompokkan. Mana yang gas cap, mana yang oil, mana yang formation, mana yang conat water, dan mana yang oil. Oke, kita pisahkan menjadi beberapa suku. Ada 4 suku. F, EO, EG, EFW. Oke, barulah kita pergi ke sini, ke bawah. Oke, maka F atau total withdrawal adalah N dikali EO, MEG, EFW, plus WEBW. Kalau kita lebih, apa namanya, kita perlebar lagi, misalnya kita punya injeksi, maka kita tinggal tambahkan W inch dikali BI, BW inch, plus G inch dikali BG inch. Oke. Semuanya ini, parameternya adalah kumulatif ya. Jadi bukan laju alir. Jadi bukan rate, tapi kumulatif production. Oke. Jadi bukan rate. Kalau rate itu kan volume per time. Jadi misalnya barrel per day. Barrel per day. Selalu ada per. Selalu ada per day. Per month. Per year. Tapi kalau ini ngomongnya bukan volume rate, tapi volume. Volume itu dia cuma berbicara barrel. Jadi tidak ada barrel per day. Atau barrel per year. Ini sudah ngomong tentang volumenya. Oke. Jadi dari sini. Nah, kalau teman-teman lihat, yang seperti ini, itu adalah sebuah persamaan yang linier. Ini bisa kita plot menjadi sebuah kurva. Oke. Jadi itu dulu. Jadi misalnya yang gampangnya ya. Misalnya sini. Ketika kalian sebagai engineer, ketika kita menjadi engineer, melihat persamaan kayak gini, kita jangan puas hanya sampai memandang dia sebagai rumus. Oke. Kita jangan hanya puas memandang dia hanya sebagai rumus. Kita harus mengutak-atik menjadikan dia persamaan garis. Karena ketika dia jadi persamaan garis, kita bisa buat dia jadi plot atau jadi grafik. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Dan kita mampu menganalisisnya. Jadi misalnya kayak gini. Kalau F itu adalah Y, maka kita bisa buat persamaan garis. Ini atau yang paling umum adalah AX plus B. Ini kan sebuah persamaan garis. Di sini Y-nya yang mana? Kalau di sini kan kita punya persamaan yang ini ya. Terus saya mau buat dia menjadi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus kan biasanya bentuknya kayak gini ya. Y sama dengan AX plus B kan ya. Atau MX plus C lah. Mana yang lebih umum ya. Y itu diwakili oleh F. Oke ya. Jadi F itu harus menjadi sumbu vertikal. Oke. W, E, B, W itu mewakili, diwakili oleh C. C ini adalah intercept. Ya, C ini adalah intercept. Oke. N ini adalah slope. Ya. Dan yang dalam kurung ini adalah yang X. Nanti misalnya kalau saya mau buat grafik. Ini sumbu Y. Ini sumbu X gitu ya. Nanti di sini berarti ininya itu F. Ini F. Ininya itu yang E0 plus M EG plus EFW. Oke. Baru nanti di sini misalnya ada slope. Karena dia persamaan garis lurus. Oke. Dan ini saya beri warna ini seperti ini. Nah, di sini kan ada yang namanya slope atau kemiringan. Dan ada juga yang namanya intercept. Oke. Intercept itu adalah perpotongan dia dengan sumbu vertikal. Dan interceptnya adalah W, E, B, W. Di sini adalah W, E, B, W. Oke. Dan terakhir, N ini adalah slope. Jadi kemiringannya itu adalah N. Jadi seperti itu trik-trik yang dilakukan oleh engineering gitu. Jadi kita lebih suka menyatakan persamaan itu menjadi grafik. Jadi grafiknya itu seperti ini. Oke. Kan kita punya data nih. Misalnya datanya itu pastinya biasanya kalau kita punya data. Data itu kan titik-titik gini nih. Ya titik-titik begini kan biasanya. Nanti baru dari titik-titik itu kita cari slope-nya. Kita regresi. Kita cari kemiringannya. Dan kemiringannya atau slope-nya itulah yang adalah N. Atau initial oil in place. Misalnya seperti ini ya. Jadi kita punya data dari lapangan seperti ini. Kita punya data. Kita punya datanya. Kita plot. Kita punya data seperti ini. Kita taruh di Excel. Sumbu Y, sumbu X-nya gitu ya. Nanti kita cari regresi. Dan nanti regresinya kemiringannya misalnya seperti ini. Kemiringannya ini atau slope-nya ini adalah N. Kita jadi dengan seperti ini kita bisa mengetahui berapa sih initial oil in place-nya atau berapa sih N-nya. Seperti itu dari reservoir yang kita punya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah lanjut kita diskusinya. Inilah yang saya maksud tadi. Nah intinya, rumus yang tadi kita punya, rumus yang ini, rumus yang ini itu, akan kita utak ati sesuai dengan kondisi reservoir dan kita jadikan dia kurpa. Misalnya seperti ini. Kita punya volumetric reservoir. Ketika kita berbicara volumetric reservoir, ketika kita bicara volumetric reservoir, itu adalah reservoir yang tidak punya gas cap, tidak punya aquifer. Dia hanya reservoir itu sendiri. Jadi dia tidak ditopang oleh drive mekanism, apa namanya, drive mekanism aquifer, water drive, atau gas cap. Itu yang namanya volumetric reservoir. Untuk volumetric reservoir, whose production is mainly, ya jadi, untuk reservoir volumetric, itu drive mekanismnya itu adalah oil and conat water expansion. Mereka, volumetric reservoir ini tidak mendapatkan support dari water drive atau dari gas cap. Pada kondisi yang demikian, oke, yang awalnya kita punya persamaan yang utuh. Tapi karena dia tidak punya, apa namanya, dia tidak punya water drive, ini kita coret. Hilang suku yang paling kanan. Berikutnya, karena saya bilang tadi tidak ada gas cap, maka suku gas cap tumbang. Ya, EG ini adalah mewakili gas cap, WEBW ini mewakili water drive, atau mewakili aquifer. Sekarang rumus saya adalah F sama dengan N dalam kurung EO plus EFW. That's it. Sudah selesai. Oke, jadi rumus saya, ketika saya utak-atik, N sama dengan F dibagi EO plus EFW. Oke, tadi saya bilang, sebagai engineer, kita tidak puas hanya dengan satu rumus ini. Kita harus bikin dia jadi grafik. Oke, dan trik dia menjadi grafik, ini sudah kelihatan nih. Kalau tadi saya pakai rumusnya seperti ini, persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C. Kita lihat nih. Kalau dari sini, kita cocok-cocokkan nih. Sumbu Y-nya mana, sumbu X-nya mana. Dan ternyata yang lebih cocok adalah kalau kita nge-plot seperti yang ini. Jadi, dia menjadikan F plus EO plus EFW itu jadi sumbu Y. Oke, jadi dia taruh di sini. Oke, dan yang sumbu X-nya itu dia buat jadi NP. Oke, dia buat jadi NP. Kemudian, intercept-nya adalah N. Dan ini adalah plot-plotnya. Jadi, dia tetap menghasilkan persamaan garis lurus. Persamaan garis. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya sudah kita plot nih, ada data gitu ya, data-data produksi. Kita gabungkan semuanya gitu ya. Kita bikin rumus seperti ini. Oke, kita bikin rumus seperti ini. Maka, kita dapat intercept dia adalah N. Oke, ini masih ilustrasi. Nanti kalau ada soalnya gitu ya, akan lebih kegambar. Jadi, misalnya soalnya itu seperti ini. Sebuah volumetric reservoir sudah berproduksi selama 10 tahun dengan tabel produksi sekian-sekian-sekian. Hitunglah initial oil in place atau N. Hitunglah. Nah, itu teman-teman langsung berpikir. Saya dikasih rumus ini. Saya dikasih tabel produksi. Saya langsung bikin grafiknya. Dan grafiknya adalah seperti ini. Itu kasus volumetric reservoir. Kita lanjut untuk diskusi berikutnya. Nah, tadi volumetric reservoir, dia dinyatakan akan memberikan grafik yang lurus seperti ini. Nah, enaknya material balance. Dia juga bisa memberikan diagnostik. Jadi, kita mendiagnosa reservoir kita. Nah, kalau misalnya kita plot dan hasilnya garis lurus seperti garis putus-putus coklat ini, maka kita bisa mengatakan, oh ternyata reservoir saya adalah volumetric reservoir. Tapi setelah kita plot, misalnya bentuknya seperti ini, miring, itu dia adalah kita menjadi diagnosis. Karena reservoir engineer itu seperti dokternya reservoir. Kalau kita punya data seperti ini, terus dilihat saya plot, tapi garisnya garis lurus dan miring. Itu menandakan reservoir kita, bukan reservoir volumetric. Tapi reservoir yang menerima additional energy in system oleh water drive atau gas cap track. Jadi, saya tahu, oh karena data saya seperti ini, kemungkinan saya punya gas cap. Atau kemungkinan saya punya aquifer. Hanya dengan data produksi saja, saya sudah bisa tahu. Saya tidak perlu baca log, saya tidak perlu melihat seismik, saya tidak perlu menganalisis macam-macam. Hanya dari plot ini saja, saya sudah bisa menebak. Oh, saya punya gas cap. Oh, saya punya aquifer. Oke? Tapi kalau bentuknya seperti melengkung seperti ini, ada downward trend, jadi dia naik baru tiba-tiba turun, itu analisa kita adalah kemungkinan dia ada outer boundary interference. Atau ada aquifer interference. Seperti itu. Yang dia terpengaruh antara reservoir kita dengan sistem di luar sana yang lain. Jadi, awalnya naik, tapi tiba-tiba turun lagi. Kemungkinan reservoir kita terkoneksi dengan reservoir lain, atau terkoneksi dengan aquifer. Jadi, kita hanya mendapatkan clue. Tapi misalnya kalau bentuknya seperti ini, awal-awal mulai itu jumpingnya tinggi, cepat. Tapi turunnya mulai melandai seperti konstan lama-lama. Nah, itu memberikan kita indikasi reservoir saya ini ternyata punya weak water drive. Ada aquifer, tapi aquifernya tidak begitu aktif. Jadi, seperti itu. Inti dari material balance adalah membuat persamaan ini, tapi kita translasi dia. Kita nyatakan dia dalam plot. Kita sudah dapat diagnostic plot atau date plot. Ini adalah plot untuk mendiagnosis reservoir kita. Nah, ada juga Campbell plot. Kalau Campbell plot, yang dia plot adalah sumbu Y-nya F dibagi ET. Oke. Kita plot terhadap sumbu X-nya adalah F saja. Kalau kita punya datanya, kita plot bentuknya seperti garis lurus, itu adalah volumetric reservoir. Kalau dia naik di awal, tapi tiba-tiba turun, berarti dia punya weak water drive, atau weak aquifer. Kalau dia naik, tapi tiba-tiba lama-lama datar dan cenderung turun, dia punya aquifer yang moderate. Tapi kalau dia terus naik, berarti kita punya strong water drive, atau strong aquifer. di sini intercept-nya adalah N. N itu, teman-teman harus ingat ya, jadi tidak perlu diulang-ulang. N adalah OOIP. Volume minyak original atau mula-mula. Jadi, ketika sudah saya bilang N, itu sudah harus jelas. OOIP. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih, kita sudah dapat triknya nih. Trik dari material balance yang awalnya menyeramkan, ternyata not so scary nih. Karena kalau sudah berbicara plot, harusnya sebagai engineer itu kita lebih, ya kita siap lah gitu ya. Nah, dari Tarik Ahmed, kita bisa membagi kasusnya ini menjadi 6 kasus. Oke?